Kembali lagi di Adel Maka MC bikin chili oil homemade Kemarin di video aku yang ini Aku janjiin ke kalian buat nge-share resep chili oil Dan jadi bumbu utama kuah wonton Dan bisa juga buat goreng gyoza And now let me share chili oil recipe Ala Adelkan Setelah aku cuci cabai merah keriting Lalu aku masukin ke oven Karena aku butuh cabai kering Tapi gak sempet ngejemur Dan tadaaa Udah jadi cabai kering tanpa harus ngejemur dulu Setelah itu aku masukin ke food processor Untuk dihalusin Karena aku butuh chili flakes Setelah udah halus Lanjut ke next step Aku mau blender bumbunya Masukin bawang putih, bawang merah Dan juga bawang bombay Lalu aku tambahin juga Udang kering atau ebi Agak banyakan ya biar makin sedap Kemudian aku tambahin minyak sayur Yang banyak Karena kita kan mau bikin chili oil Jadi komponen utamanya Tentu saja minyak Setelah selesai di blend Lalu aku tumis Serang 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 Aku aduk terus Sambil nunggu kecoklatan Sambil seasoning Masukin garam Tutulik Aduk lagi Ini udah mulai kecoklatan ya Lanjut Masukin chili flakesnya Yang udah kita halusin tadi Kong serang kong serang lagi Lalu aku cicipin Ternyata kurang garam Jadi aku tambahin garam Aku masukin juga Apa nih Minyak mijen Dan kecap asin Eh enggak ding Eh iya ding Kecat nasi I'm so sorry Tadi ada cat masuk Jadi ke distrik Pokoknya itu deh Ntar aku kasih tulisan Nah ini sekarang udah jadi Aku tuangin ke piring kecil Tada Sekarang udah aku jadiin Cocolan Untuk gyoza Ini lezat So delicious Selain buat cocolan Juga bisa buat goreng gyozanya Ataupun makanan lain Pasti asalnya lebih sedet Bisa juga buat menumis Perbumbuan ilahi Oke selamat terikuk Tom Sampai jumpa